hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh hari ini atau malam ini kita bantu saudara ya ini motornya mogok tadi sore ngelepon waktu saya masih di bengkel dan enggak keburu pas mau kesini soalnya kita masih banyak garapan dan baru-baru kesini ya pada maghrib baru beres maghrib tadinya ini sore pernah maksudnya langsung dibawa ke bengkel terdekat soalnya di daerah Cijeruk kita bengkel di daerah warung nangka dan rumah yang punya motor ini saudara di daerah Cipauk jadi lumayan jauh nah setelah itu dibawa ke bengkel terdekat daerah Cijeruk terus dicek katanya diponis ecu nya jebol yah ecu nya dia konsleti harus ganti ecu nah saya bilang jangan dulu diganti tapi nanti dicek dulu ya syarat-syaratnya ya kita juga bawa alat seadanya bawa tes pen obeng sama T8 sama T10 buat buka jog ini doang ya dengan syarat-syarat kita cek sebelum kita ponis terus ecu nya rusak nah terus saya bilang kalau bisa bawa aja ke rumah nanti dicek dirumah dan Alhamdulillah baru kita cek ya Nah setelah kita cek ya nah berhubung ini sudah clear sudah beres jadi si pulpan nya dia tidak dengung dan pengapian dia tidak keluar ya jadi untuk positifnya dia tidak ada nih kabel warna merah merah garis putih ya Nah setelah kita cek soalnya kayaknya tidak ada tanya kita mau langsung jamper dari aki nah berhubung eh tidak ada kabel jadi kita telusuri ya kita telusuri sampai sini terus dibuka dibuka dan Alhamdulillah kita nemu titik terang si kapal yang disini dia terputus ya berakibat ke gesek-gesek sama cover ya adek varu yang disini nih nih perhatikan nih kita sudah sambungin dan kita sambungnya pakai tes pen bekas rakitan sendiri soalnya kan kita ngebawa kabel jadi kita dipotong aja ya nih ya jadi intinya si kabelnya yang arus 12 po yang menuju ke pulpan dia terputus di di pertengahan dan Alhamdulillah semotornya dia sudah menyala ya tanpa harus mengganti daripada eh e-cunya nih perhatikan kita kondisi kontak on nah ini kilometernya mati ya Nah ini switch sebelah kanannya juga mati jadi kita gunakan switch sebelah kiri mohon maaf paling kita pakai kaki sorry ya nah si motornya hidup ya saya perhatikan ya si motornya hidup alhamdulillah tanpa harus mengganti daripada e-cunya makanya kalau misalkan temen-temen dapat kasus yang sama ya jadi jangan langsung ponis aja dulu jadi cek syarat-syaratnya dulu ya sebelum diponis e-cunya ya deh dikarenakan motornya sudah menyalah saya cuma membantu dan Alhamdulillah beliau tidak jadi atau tidak jajan gede ya mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf intinya dipilih di video ini saya sedikit berbagi pengalaman ya untuk teman-teman khususnya saya pribadi teh saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh